yo welcome back to fight gamer 619 ya kembali lagi sob bersama saya dalam channel yang selalu membahas game transformer artworks ya seperti kali ini saya akan mereview kombiner saya yang akan segera mencapai level maksimal sob ya saja ini di akun septicone aja seperti yang kalian lihat di layar udah ada si akun atau part dari god neptune ada teror mandir siap phantom halfsell joe lagoon dan Skylar ya tetap di fight gamer 619 habis ini kita langsung review dan kita cobain menyerang best dari otobot dengan gab neptune max level cekicau ya ini dia sob god neptune masih ada di combiner lab untuk upgrade nya masih kurang 9 jam 25 menit tapi saya udah nggak sabar sob saya akan skip aja dengan membayar 358 cybercoin nggak ada apa-apa karena karena masih punya sedikit cybercoin lumayan bisa digunakan kita upgrade langsung ke neptune dari level 24 ke level 25 atau level maksimal ya ini dia kita lihat dengan cybercoin ini dia sob get neptune level level maksimal atau level 25 ya second dash combine menjadi maksimal get neptune combiner terbaik menurut saya sob untuk saat ini ya di tahun 2024 ini karena ability nya sangat OP banget jawab ini ya kita review dulu dikit-dikit sob dari abiliti pertama ini kemudian memberikan damage 3900 yang final target kemudian memberikan damage juga yang dilewati ketika menerobos kemudian memberikan efek stun juga selama 13 detik kemudian nanti untuk kemampuan tidal wave yang terdampak dari efek ini sebelumnya akan menumpuk sob efeknya ya ini kemampuan keduanya tidal wave ini yang sangat saya suka sob melepaskan 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 gelombang yang besar memberikan damage 4000 kemudian menurunkan attack dan defense dari yang terkena efeknya sob kena gelombangnya kemudian memberikan efek stun kemudian nanti efek EMP nya atau efek stunnya akan menumpuk sob jadi bersebelumnya sudah kena gut sting terus diserang paket tidal wave akan menumpuk sob efeknya akan bertambah besar efek stunnya ini kombo ini sob ability gut sting dan tidal wave ya ini juga sob kemampuan keempatnya gut splitter ini akan melepaskan shock wave atau gelombang kejut yang akan memberikan damage 7000 damage nya berbentuk garis sob kemudian yang sudah kena stun dari tidal wave akan meledak atau explosion dan damage nya nanti menyebar sob efeknya kemudian nanti alis atau boot kita akan mendapatkan tambahan damage ability damage sebanyak 40% setelah kalian menggunakan gut splitter sob meskipun gut neptune sudah mati sob tapi efeknya tetap berjalan ya ini dia sob gut neptune level maksimal bintang 4 sudah siap mengajar base dari autobot ya jangan kemana-mana tetap di fake gamer 619 ya sekarang kita coba menyerang sob dengan menggunakan gut neptune ya ngomong-ngomong untuk saat ini di akun septiccon baru ada 3 kombiner yang max level sob overload overload bintang 5 triplet dagus bintang 4 dan tentu saja gut neptune bintang 4 ya kita aktifkan gut neptune dengan ore 13 combiner engage ya combiner engage sudah siap sob ya kita serang saya mau coba di ya ini sob di zona 15 ya ya tadi cuma bawa 2 bot ya satu juga bintang 2 sob saya akan deploy gut neptune aja sob di zona 15 15 rekomen powernya 25 ribu sob ya langsung aja ya kita menuju base autobot apakah gut neptune bisa mengobrol api base dari autobot seorang diri sob tapi kesini ada titan sob titannya nggak bisa di hilangin ya jadi biarin aja ya langsung saya deploy aja gut neptune ya sob crush them crush them ya untuk pertama saya akan pakai gut sting dulu sob kita rush ke bagian kiri atas mungkin kita arahkan ke mortar aja sob ya ini yang dilewati kena stone juga kena damage sob ya kemudian kita gunakan tidal wave ini sob kita melepaskan gelubang yang besar memberikan efek stone lihat sob mata banget ya ya kita pakai gate splitter kita arahkan ke pertahanan yang ada dekat headquarter sob ya tinggal hancurin headquarternya langsung hancur sob ini yang agak batuk sedikit sob kayak.. kayak mudah banget sob padahal zona 15 ya ya coba kita serang lagi sob tadi mungkin temu base yang mudah ya kita coba lagi sob ya mungkin titannya saya ganti dulu sob aganti yang level kandah aja aganti nemesis nah nemesis saya cuma benang 3 levelnya masih level 9 sob oh titannya saya ganti nemesis saja kita coba serang lagi di zona 15 lagi sob ya karena emang scanner saya cuma bisa sampai di zona 15 sob belum saya upgrade ya lain kali kita coba di zona 16 sob saya upgrade dulu ya kita ganti titannya yang agak lemah sob yang levelnya rendah kita coba serang lagi kita deploy God Neptune aja sob ini tuh defense nya cuma level 17 sob ternyata kita coba kita deploy sebelah kanan sob ini ada multi defense nya ini multi defense system apakah God Neptune nya kuat sob saya mau coba pakai ini sob paddle wave nya wuhh mantep banget sob jangkauannya juga lumayan luas sob mantep banget yang saya pakai gunting saya arahkan ke gunting headwater sob ya ini mantep banget sob kalau pertahanan nya ngumpul kayak gini sob kita langsung pakai paddle wave ini kena semua sob ya mantep banget sob kita gunakan God Splitter kita gunakan paddle wave lagi ini langsung kita ajar aja sob langsung ngancur semua sob pertahanan nya ya udah sampai headwater tinggal kita hancurin aja sob ya terasa mudah sob tanpa mendeploy bot yang lain ya misalnya cocok untuk farming sob terutama untuk farming di special event ya mantep banget kita coba sekali lagi kita coba sekali lagi di zona 15 ini mantep yang coba digunakan untuk special event ini tuh menambang poin untuk reading main juga farming XP dan lain-lain sop dapat medal juga ya ini agak susah ini sop karena seal generator nya nyala ini diaktifkan ya kita langsung deploy Titan nya juga aktif sop kalau gini mantep ini sop Titan saya akan menghadapi Titan lawan sop tingkatnya bakal kalah Titan saya lawan pasang art bintang empat sop disana kompener nya juga aktif ada Skyrange ya ini tidak lu mantep ini sop kena semuanya kita fokus ke headquarter aja sop untuk biar ya ini sekarang nya mendekati God Neptune kita pakai digital besok cempegnya langsung gede sop enak semua jengoknya luas jenis gede yang gue tanya langsung mustah sop hai hai hahaha ini ketawanya Mega Tron seneng banget ya mantep aja di zona 15 terasa mudah kalau pakai God Neptune sop ya ini dia God Neptune yang saya upgrade perlahan-lahan sop dan airnya mencapai Max level ya untuk powernya ini 5460 selnya 93000 750 demiknya 930 ya kalau untuk demiknya sama headnya masih kalah sama triped triped dacus lebih gede sop ini powernya 5600 peternya pun cuma ribu 5400 ini demiknya 93000 Hai untuk healthnya sepatu saya untuk healthnya lebih besar dikit ke tepun sop tapi untuk demiknya dikitnya lebih besar triped dacus ya untuk healthnya ini overload bintang lima sampai 100 ribu sop tapi demiknya cuma 825 powernya tapi gede banget sop 6000 tapi untuk ability masih op-gatnya penutup saya sangat suka karena efek setunya itu nih kalau ada combiner bintang lima tambah mantep ini sob tapi terlalu up kayaknya ya untuk defensive ability nya saya pakai ini sob tidak lebih ya kayaknya efektif ini apalagi kalau terlalu buat lawan ngumpul ya kena tetherwave kena dmx kena stun juga sop ini dia get neptune dan udah kita review dan sob kita udah menghancurkan best dari otobot ini kayaknya ada bukti ya bisa dilihat saat berpisahnya pedangnya terbang sendiri sob ini ramah-ramah iya itu pedangnya sob hilang sendiri ini hasilnya jadi besar asal kalau di combiner lab besar dari yang lain karena dia jadi bagian bedan dari dan neptune ya untuk skyla dan teror mantul jadi kaki saya pentem dan cuelagun jadi tangan dari god neptune jadi kepala dan badan sangat mantap sop warnanya juga bagus sob warnanya serasi ya nggak random dominasi warna putih atau silver itu ada sedikit kuning coklatan dan ada biru laut ya sekian dulu sob video kali ini udah review god neptune max level yang mantep banget enggak spesial eventnya belum mulai sob atau belum ada spesial event yang star jadi kita cuma bisa nyerang dia saja sob nanti kalau ada spesial event saya coba review lagi sob god neptune nya biar nggak dibantu sama titan ya sampai ketemu di video berikutnya see you next time sub indo by broth3rmax